Seorang pria parubaya di Pacitan nyaris menjadi amukan warga. Pasalnya, ulahnya telah meresahkan saat menjual produk pupuk cair anorganik dengan mengaku sebagai petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Suyono, 55 tahun, warga Dusun Bonagung, desa Wonosidi, kecamatan Tulaan Pacitan, nyaris menjadi amukan warga. Tanpa mengenakan busana baju, pria parubaya tersebut ramai-ramai di arak warga menuju kantor desa Ngelaran. Suyono ditangkap warga Dusun Turusan saat melancarkan aksinya menjual produk pupuk cair anorganik kepada warga setempat. Suyono ditangkap lantaran ulahnya yang meresahkan warga. Pelaku mengaku sebagai tim penyuluh pertanian lapangan atau PPL dari desa Ngelaran. Hasil perhundingan pihak desa Ngelaran dengan warga kemudian terlapor dibawa ke MAPOL Sektulakan untuk pemeriksaan. Pertanyaan datang ke rumah saya, langsung saya suruh masuk rumah, dia langsung ngomongnya, bilang petugas dari PPL gitu. Saya suruh masuk rumah, langsung dia tuh ngobrol-ngobrol sama saya, nanya misalkan tanamnya padi itu berapa hektar seperti itu. Saya cuma satu tempat itu, padi saya cuma itu kan. Dia tuh mengeluarkan obatnya itu tadi, ditawarkan ke saya. Ini untuk percobaan, ini ada dua botol, ini untuk kamu sendiri kan gitu awalnya itu. Terus saya ngobrol-ngobrol sama dia itu, dia bilang itu katanya PPL Ngelaran cetak konanti kan gitu. Terus setelah itu, saya tanya, ini untuk percobaan atau dijual? Katanya itu, ya pakai biaya itu sekitar 130, awalnya kan gitu. Oh, terima kasih kalau enggak, kalau dijual ini, saya enggak beli kan. Setelah itu, kok dia tuh langsung pamitan kabur gitu. Dia di tempat saya kayak gitu. Di daerah dia, ada yang masuk, orang masuk, orang asing, mengaku dia sebagai penyuluh pertanian lapangan. Dan dia menawarkan obat-obatan dengan harga sekitar 200 per botolnya. Jadi Pak RT tanya, nah ini obat dari mana? Ini subsidi dari pemerintah. Terus saya cari ke sana, ternyata dia enggak ada si orang tadi yang menawarkan obat tadi. Akhirnya dicari-cari, ini tadi ketemu sekitar jam, sekitar jam 1, satu tadi. Sekitar jam 1 ketemu, itu menawarkan obat lagi sedekat rumahnya Pak RT. Jadi atasnya itu dengan harga sama 200 ribu, ngaku kalau PPL yang ditugaskan di desa Nularan, Wonanti, dan Jedak. Kepada petugas, Suyono yang kesehariannya juga berprofesi sebagai petani tersebut mengaku, sudah melancarkan aksinya dengan mengaku sebagai tim PPL dari desa saat memasarkan produk pupuk selama 2 bulan terakhir. Satu produk pupuk cair berukuran 1 liter, ia jual kepada warga seharga Rp60.000. Modus penipuan dengan mengaku sebagai tim PPL yang ia lakukan, membuat keuntungan yang didapatkannya menjadi naik dengan omset sebesar kurang lebih Rp1.000.000. Penangkapan yang dilakukan, dan warga kepada terlapor ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, terlapor juga pernah ditangkap warga dengan ulah yang sama di desa Gasang, Kecamatan Tulaan. Kasus tersebut kini masih ditangani pihak kepolisian. Edwin Aji, JTV, Pacitan.